Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya kali ini masih mau membahas mengenai Babahan Howo Sewu Kalau kemarin saya membahas mengenai Babahan Howo Soro Sekarang saya mau membahas Babahan Howo Sewu Dimana ternyata sosok Ratu Adil ini juga bisa menguasai ilmu kuno ini Ilmu Babahan Howo Sewu Dimana Ratu Adil dapat menguasainya dengan sempurna Ya tidak diherankan lagi memang Ratu Adil itu adalah sosok yang spesial Orang yang sangat istimewa di hadapan para leluhur-leluhur Indonesia Dimana ilmu Babahan Howo Sewu itu berasal dari tiga frase kata Yang pertama itu adalah Babahan Babahan itu adalah jalan, tempat keluar dan masuk Yang kedua itu adalah Howo Howo itu berarti angin atau udara Dan yang ketiga itu adalah Sewu Kata Sewu di dalam konsep Jawa Itu menunjukkan sesuatu yang jumlahnya sangat banyak Kata Sewu bukan berarti jumlahnya seribu Karena kata Sewu di dalam konsep Jawa Itu menunjukkan sesuatu yang jumlahnya sangat banyak Bahkan bisa saja lebih daripada seribu Sehingga Babahan Howo Sewu Sehingga Babahan Howo Sewu adalah jalan keluar masuknya angin yang jumlahnya sangat banyak Dimana Babahan Howo Sewu ini Ini termasuk suatu ilmu dasar yang sudah kuno Yang sangat mendasar Dimana Babahan Howo Sewu ini Bisa untuk menyimpan ilmu Bolo Sewu Seringkali kita mendengar kata ilmu Bolo Sewu Bolo Sewu adalah suatu ilmu yang dapat memanggil pasukan-pasukan gaib Dimana Bolo Sewu ini bersemayam di dalam pori-pori manusia Dan pori-pori manusia itu adalah Babahan Howo Sewu Jadi Babahan Howo Sewu itu adalah pori-pori manusia Dan ilmu Bolo Sewu itu disimpan di dalam Babahan Howo Sewu Atau pori-pori manusia Dimana setiap pori-pori manusia Setiap pori-pori tubuh Setiap pori-pori tubuh Kan di tangan ini juga banyak pori-porinya ya Setiap pori-pori itu memiliki satu kekuatan Satu wujud Atau memiliki satu pasukan Yang dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu Bayangkan saja Satu pori-pori di dalam tubuh Itu adalah satu pasukan Bayangkan di tangan saya Ini ada berapa pori-pori Pori-porinya sangat banyak Berarti pasukan yang dimiliki oleh orang Yang mampu kuasai Babahan Howo Sewu Pasukannya pastilah sangat banyak Dimana perlu anda ketahui Bahwasannya ilmu Bolo Sewu Itu juga merupakan ilmu legendaris Dari tanah lalu mur Jawa Ilmu Bolo Sewu Hanya akan dikuasai Bila mana seseorang bisa menguasai Babahan Howo Sewu Dan perlu saya tekankan lagi Bahwa Satu ilmu Itu memiliki satu perwujudan Setiap ilmu di dalam konsep Jawa Itu memiliki perwujudan Ada yang bilang itu kodam Ada yang bilang lain-lain Tapi perlu kalian ketahui Setiap ilmu kesaktian Itu memiliki perwujudannya masing-masing Contoh ilmu Meripat Sewu Contoh lagi ilmu Sabdodadi Contoh lagi ilmu Malerupa Semuanya memiliki wujud Memiliki perwujudan dari ilmu itu sendiri Dan wujud dari ilmu itu sendiri Bisa mengungkapkan tentang orang yang mempunyainya Contoh 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 kalau saya Kalau saya memiliki ilmu Malerupa Kalau saya memiliki ilmu Malerupa Ini contoh ya Kalau saya memiliki ilmu Malerupa Maka ilmu Malerupa saya Itu punya wujud Punya kodam Punya manifestasi Dan manifestasi dari wujud itu Bisa mengungkapkan tentang saya Apakah saya pernah pergunakan ilmu itu Untuk kejahatan atau tidak Wujud itu Bisa mengungkapkan hal itu Setiap ilmu-ilmu dalam konsep Jawa Ilmu kesaktian-kesaktian Jawa Mereka semua Tunduk kepada orang yang memilikinya Jadi yang menguasainya itu adalah orang yang memilikinya Kalau orang yang memilikinya itu baik Maka ilmunya akan digunakan untuk kebaikan Bila mana ilmu Bila mana orangnya itu jahat Maka ilmunya juga berubah jahat Karena digunakan untuk kejahatan Baik dan buruknya ilmu itu bukan dari jenis ilmu itu Baik dan buruknya ilmu itu dari orang yang mempunyai ilmu itu Karena ilmu adalah kekuatan Ilmu itu walaupun dia berwujud Tapi dia adalah kekuatan Yang dapat diperintah oleh majikannya Oleh orang yang memiliki ilmu itu Dan perlu diketahui Bahwasannya ilmu Bolosewu dan Babanowosewu Itu adalah legendaris-legendari Jawa kuno Yang mungkin tidak banyak orang bisa memahaminya Dan perlu diketahui Bahwasannya ilmu-ilmu seperti itu Sangat jarang sekali di zaman sekarang ini Bahkan jarang sekali orang bisa memiliki ilmu itu Seribu satu orang yang dapat memiliki ilmu itu Biasanya orang-orang zaman sekarang ini Yang dimiliki paling-paling ilmu kebal Paling-paling hipnotis Paling-paling anti-api atau yang lainnya Tapi mereka tidak pernah menguasai ilmu Bolosewu Babanowosewu Satu cara untuk membuktikan dia menguasainya Itu dengan bukti yang nyata Seperti halnya Yang dilakukan oleh sosok dari Candi Prambanan Candi Prambanan itu terbentuk dari ilmu Bolosewu Tanpa ilmu itu Candi Prambanan tidak akan bisa dibangun dalam waktu satu malam Bayangkan seribu candi dibangun manusia Satu manusia bisa membangun seribu candi Dalam waktu satu malam Kira-kira 12 jam Bayangkan itu Sekian informasi dari saya Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.